Kita beralih ke informasi lainnya, didampingi kuasa hukum, mantan wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail hari ini memenuhi panggilan kedua Pores Depok sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD kota Depok tahun anggaran 2015. Nur Mahmudi yang datang didampingi tiga kuasa hukum tidak memberikan jawaban apapun saat ditanya oleh awak media tentang kedatangannya ke Pores Depok. Sementara kuasa hukum Nur Mahmudi mengatakan kondisi mantan wali kota Depok masih belum sehat akibat sakit yang diteritanya. Bahkan Nur Mahmudi masih akan menjalani perawatan medis pasca pemeriksaan hari ini. Sebelumnya Nur Mahmudi sempat mangkir dari panggilan tim penyidik di PIKOR Poresta Depok karena harus menjalani perawatan medis. Nur Mahmudi merupakan satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan dan pelebaran jalan langka Tapos Depok, Jawa Barat. Yang diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 10,7 miliar rupiah. Soalnya kuasa hukumnya. Bulisah, bulisah.